Intro Hai Sobat 5, jumpa lagi bersama kami di Zona 5. Kali ini bersama saya Nella Husna. Nah di episode kali ini kita akan menyaksikan bagian akhir dari 5 Futsal West Java Conference yang menghadirkan juara baru di bagian putra dan juara bertahan di bagian putri. Selain itu kita juga akan menyaksikan preview 5 Futsal Central Java Yogyakarta Conference yang berlangsung mulai hari ini. Dan langsung saja kita saksikan liputannya. Putaran pertama grup bagian putra 5 Futsal West Java Conference telah selesai. Empat tim melaju ke putaran kedua grup. Keempat tim tersebut adalah Universitas Islam Nusantara Telkom Universiti Institut Teknologi Nasional Dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Perlidikan Pasundan Ada dua pertandingan pada hari pertama putaran grup kedua. Partai pertama terjadi antara Uninus versus Telkom. Kedua tim ini tampil memikat di putaran grup pertama sehingga menjadi juara grup A dan grup B. Hasil pertandingan pertama ini sangat penting bagi kedua tim Sebagai bekal untuk mengarungi putaran kedua grup. Berbahaya dan masuk Segi Terjadi kembali dari counter attack Dari transisi bertahan yang bagus tadi dari Telkom Berbahaya sekarang dari EG masuk ya saudara-saudara Terima kasih telah menonton! Eh gimana mencoba Ugi Baik sekali Satu gol yang diciptakan oleh Nobepung 21 Ugi dengan karakternya yang sangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Laga kedua terjadi antara STKP Pasundan melawan Itenas STKP adalah juara WGC tahun lalu Sementara Itenas merupakan juara grup C pada putaran grup pertama Kedua tim tak ingin mendapatkan start buruk pada laga pertama mereka ini Sama kecepatan yang bagus juga Segi Oh dengan tendangan yang gila ya Coach ya Baik sekali Asik Faisal Dengan satu tendangan dapat menghasilkan sebuah gol Baru saja kita berbicara ya Coach ya Asik Faisal Asik Faisal berhasil mencetak gol Ya baik sekali Di menit kedua ini ya Coach ya Baik sekali Menekan STKP Pasundan Atau Haisal Endriono akan syuting langsung ke Gawang Endriono akan melakukan Kita lihat apa yang dilakukan Endriono sekarang Langsung syuting ke Gawang Baik sekali Seperti yang saya bilang Segi Endriono Dengan nomor punggung 9 berhasil Menambah Dudukan untuk STKP menjadi 2-0 Sama kembali Kalian sekali Asik Faisal Terbang Asik Faisal Asik Faisal Asik Faisal Asik Faisal Asik Faisal Asik Faisal Baik sekali Ada Imam di sana Apa yang terjadi Sayang sekali Baik sekali Terjadi dua pelanggaran Sampai setwis yang sangat bagus Sampai lagi Membobol Dawang Namun masih bisa Antisipasi oleh para pemain STKP dan juga Mohon Masungo Dan segi Powerplay yang disurunkan oleh Dan belta berbunyi Menandakan bahwa STKP Pasundan Unggul Akan Itenas Pada hari kedua Telkom menghadapi Itenas Yang ditundukan STKP 2-0 Pada hari sebelumnya Itenas jelas Mesti menang Untuk lepas Dari dasar kelas men Sekaligus Mengamankan peluang Meraih tiket Kelima Futsal Nasional Di sisi lain Telkom juga jelas Ingin unggul Jika ingin memperbesar peluang Jadi juara Sama tim yang cukup baik Dilakukan oleh Henry Dan nomor punggung 22 Ari Oh Seharusnya Peluang yang Dapat menghasilkan sepukur Betul Karena semua pemain Telkom Tadi masih berada di belakang Membahayakan Atau membuat jantung Ardan disana Baik sekali Satu dua gol yang dihasilkan oleh Tegu Maulana Ya Coach ya Ya betul Dapat membuat Telkom Menambah kedudukan Menambah kedudukan Menjadi 2-0 Baik sekali Dapat memperkecil Ketertinggal Ketertinggal Baligo Oh Terjadi sebuah Go Deflect Deflected ya Iya Tidak disangka-sangka Ya semua orang juga Terdiam ya Tidak menyangka-sangka Itu Go Kembali dicintakan oleh Ali ya Oh Terjadi Go Dan menambah Keunggulan yang dimiliki Oleh Telkom Menjadi 4 1 Untuk Telkom Bisnis Waktu 27 Desik lagi Coach ya Dan telah berakhir Pertandingan hari ini Dengan kemenangan Yang diraih oleh Pelkom Laga kedua Hari kedua Mempertemukan Uninus Melawan STKIP Ini ulangan Dari pertemuan Pada putaran Pertama grup Dimana Kedua tim Bermain imbang 3-3 Partai ini Menjadi semacam Playoff Yang menentukan Mana tim terbaik Di 5 futsal WJC Di antara 2 Universitas ini Dari sekarang Dari Kepada Rian Baik sekali Menciptakan Satu gol Yang diciptakan oleh Dari Nuridayat Suatu percobaan Yang cukup baik Dan dapat Diblok oleh Ugi Salah satu Pemain yang memiliki Karakter yang sama dengan Dari ya Coach Sebuah Sebuah gol Yang diciptakan Oleh Rinaldi Baik sekali Muhammad Obai Baik sekali Sebuah Shoot on gol Yang baik Dari Muhammad Obai Tadi ya Coach ya Tenangan cukup Keras dan baik Saya rasa Iya Wah Masihkan Tepo gol Lagi Satu susu serangan Yang bisa keluar Dari tekanan Dari tim Uninus Betul Tidak ada siapa-siapa Di situ Coach Mampu Mungkin memang Bukan harinya SKI Iya Sangat sayang Coach Harusnya itu 99% Terjadi gol ya Coach ya Terjadi Satu gol kembali Oleh Rinaldi Baik sekali Rinaldi Dan menampak kedudukan Menjadi 6-0 Sudah berakhir Pertandingan Antara Tim Universitas Islam Nusantara Bandung Loh SKI Pepas Sundan Bandung Dengan skor Akhir 6-0 Tunggu lah Untuk Uninus Itenas sudah kehilangan Peluang untuk Merengkuh gelar Juara WJC Dan tiket 5 Futsal Nasional Dua kekalahan Yang mereka telan Dari Telkom Dan STKIP Pas Sundan Menutup sama sekali Peluang mereka Kini Dilaga terakhir Anak-anak Itenas Mesti menghadapi Uninus Yang membawa euforia besar Setelah menepikan Juara bertahan West Java Conference STKIP Pas Sundan Pada hari sebelumnya Oleh Elgi Berba Iya Terjadi satu buah gol Dari setis yang cukup baik Gingin Bayu sekarang mungkin Sangat termotivasi ya Kocihari ini Terlihat sungguh Baik sekali Satu buah Gol yang diciptakan oleh Egi Benobat pungg 29 Ugi kita lihat Ugi kita lihat Masih Ugi Pengangkut air dari Ugi Baik sekali Satu buah gol Yang diciptakan oleh Tim Uninus Bernomar punggung 16 Ali Mustafa Baik sekali Ali disana Berada di tempat Yang tepat Dan momen yang tepat ya Coach ya Serangan yang cepat Dari Tanas Baik sekali Oh Satu buah gol Ternyata 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 Mampu bangkit Dari Ketertinggalan Ya Coach Dan memperkecil Ketertinggalan Dari Dari Dago Suatu kerjasama tim Yang baik dapat Membuahkan Satu buah gol Dari Dari Dilakukan Kepada Dago Egi Lagi-lagi Egi Menjadi 5-1 Baik sekali Egi Berdiri di posisi Yang tepat Dan momen yang tepat Ya Coach ya Tiga lawan satu Baik sekali Resa Sebuah ribbon Yang baik Dilakukan oleh Dari Ya Coach Di luar dugaan STKIP Pasundan Sang juara bertahan Takluk 06 Dari Universitas Islam Nusantara Kekalahan ini Membuat tim kampus Yang bermarkas Di Cimahi tersebut Mengusung tugas berat Pada laga terakhir Yang menentukan Melawan Telkom Universiti Yang memetik poin penuh Pada dua laga sebelumnya Bukan tugas ringan Untuk anak-anak Cimahi ini Candra Baik sekali Faisal disana Betul misar tadi Baik sekali Kembali Faisal Masih Faisal Ya Membuahkan Satu buah gol Dan menambahkan Kedudukan untuk STKIP Menjadi 1-0 Berbeda dengan Enbiono ya Satu berbahaya sekali Dan masuk Segi Telkom Di menit-menit Anggir babak Kedua berhasil Menyapakan Kedudukan Satu sama Berbahaya Dua lawatan Sama Nasrud Dan masuk Segi Telkom Berhasil Membalikan Keadaan Menjadi 2-1 Haktu berakhir Segi Dan dengan demikian Sip Telkom Berhasil Menjadi Runner Up Dan lolos Ke bawak selanjutnya Iya Lolos ke bawak Nasional Tepat pertandingan Yang cukup Mengazankan hari ini Kami tim Bursa Unidu Tunggu kami Di 5 Bursa Nasional Bawadidu Tujuan Sini Kota Marah Siap Siap Nasional Tiga Hombor Sika Kembali lagi Sobat 5 Di zona 5 Nah di segmen sebelumnya Kita telah hadirkan Laga-laga di West Java Conference Dan Universitas Islam Nusantara Yang sukses menjadi juara baru Di posisi kedua Ditempati oleh Telkom University Kedua tim tersebut Berhak meraih tiket kelima Futsal Nasional Dan di segmen kali ini Kita akan simak proses Penganugerahan Kepada juara West Java Conference Dan berikut cuplikannya Lima Futsal West Java Conference Atau WJC Telah selesai Di bagian putra WJC mengirim dua wakil Kelima Futsal Nasional Yakni Universitas Islam Nusantara Dan Telkom University Di bagian putri Lima Futsal West Java Conference Atau WJC Berhak mengirimkan Tiga wakil ke Nasional Tim-tim yang akan berangkat Lima Futsal Nasional Di Gor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Oktober mendatang Adalah Universitas Pendidikan Indonesia Universitas Pajajaran Dan Universitas Katolik Parahiangan Saya mengundang yang terhormat Bapak Rangga Adianto Selaku asisten brand manager Prima Untuk bisa menyerahkan trofi Dan juga prize board Kepada peringkat tiga putra Di bagian peringkat tiga putra Lima Futsal Kepada peringkat tiga putra Jepang Kongres 2017 STKIP Pasungan Baik, saya mengundang yang terhormat Bapak Rangga Adianto Selaku asisten brand manager Prima Untuk bisa menyerahkan trofi Dan juga prize board Kepada peringkat tiga putra Lima Futsal Bintu Kowes Dan Bapak Friends Berkong University Selanjutnya Juara Putra Boleh beri putaran yang uriah Untuk Universitas Islam Musa Nara Baik, saya mengundang melihat Untuk teman-teman Selama Hati Chandra Selaku great equation Bintu Kowes Bersama dengan Bapak Rian Julesali Selaku CEO Liga Mahasiswa Untuk bisa menyerahkan Trophy dan juga prize board Kepada Juara Putra Lima Futsal Bintu Kowes Jawa Conference 2017 Inilah dia Juara Putri dan Putra Lima Futsal Bintu Kowes Jawa Conference 2017 Tahun Jawa Congratulations Untuk Universitas Pengelihatan Indonesia Universitas Islam Nusantara Dan kembali Saya memberkati Yang menghormat Ibu Henry Bapak Radha Adianto Siap 3, 4 Siap Kita kemampuan untuk kalian Sang Juara Tentunya kita bangga sekali ya Dengan event seperti ini Karena McDonald's sangat fokus terhadap kegiatan-kegiatan positif Untuk pemuda-pemuda Indonesia Terutama kegiatan ini mudah-mudahan Membuat para remaja, para pemuda Indonesia Menjadi lebih sportif Lebih positif Lebih baik menata Indonesia ke depan Yang jelas harus berkembang lebih besar lagi Karena disini banyak pemuda-pemuda yang Banyak remaja-remaja yang semakin Ingin menunjukkan dirinya Bahwa dia harus lebih sportif Itu sangat penting sekali Karena Kalau kita sudah berolahraga Otomatis kita juga semakin Semakin sportif Semakin positif Sehingga itu menjadi wadah Kedepannya menjadi Menjadi pemuda-pemuda yang tidak malas Tidak Tidak bergantung kepada orang tuanya Tetapi kita siap untuk memajukan negara Indonesia McDonald's mendukung 5 Karena ini adalah tempat untuk Menjadikan para pemuda Lebih bermanfaat Untuk minimal untuk dirinya sendiri Dan kedepannya untuk Untuk lingkungan di sekitarnya Sehingga kita support acara ini Kerjasama sama 5 ini Selama 5 tahun ya Dari season pertama Cuma Foodshall ini dari season ketiga Antusiasnya semakin Kesini semakin tinggi Kalau di Bandung mungkin Gak begitu banyak Tapi untuk yang di Jakarta itu Hebat sekali kemarin Antusiasnya Kita tunggu aja nanti Kompetisi nasionalnya Itu sama visinya Sama kayak kita Ingin memajukan Remaja di Indonesia Khususnya pemuda Yang punya power kuat Jadi kita pengen Kedepannya Liga mahasiswa ini Terus menciptakan bibit-bibit Pemain profesional Bli-bli Karena kita brand Yang ingin Mencitrakan untuk positif Sehingga Membina olahraga Dengan tujuan yang positif itu Sangat penting bagi kita Mendasari itu Sama sih Yang seperti awalnya Saya infokan tadi Aktiviti yang positif Akan menimbulkan Suatu yang positif juga Jadi Sebenarnya mahasiswa ini adalah Masa depannya Para Generasi penerus bangsa Untuk Prima sendiri Ya banyak manfaat Kita disini banyak Ketemu teman-teman juga Kita jadi tahu bahwa Banyak kampus-kampus Di Bandung juga Yang memiliki kompeten Untuk Di bidang Putsal sendiri Terus memang Ya yang tadi Kata Lukman sendiri bilang Bahwa memang disini kita Ajang silaturahmi juga Selain kita berkompetisi Untuk menjadi yang terbaik Tapi Utama dari semuanya Adalah ajang silaturahmi Jadi selainnya Kepintaran seseorang itu Bisa dibagi-bagi dalam Beberapa hal Kita Kita boleh pintar Dalam bidang pusal juga Tapi kita juga harus Memiliki kewajiban Untuk di pendidikan Jadi kita juga harus Bisa membagi-bagi Kebintaran kita dalam Berbagai bidang Oke Melalui pertanian yang tadi Kan dapatnya Terkurang baik Tapi itu tersemangat ya Pak Beto Harus kita menunjukkan Yang terbaik ya Buat semua orang yang Mendukung kita Oke Terima kasih banyak Liga mahasiswa pusal Merupakan bagi kampus kami Ini merupakan Targetan utama Dalam pencapaian Setiap tahunnya itu Dari liga-liga yang lainnya Karena apa Alhamdulillah Terima kasih Buklima Berbeda dengan Liga-liga yang lainnya Karena liga ini Kita Ada targetannya Untuk nasional Liga-liga mahasiswa Berbeda dengan Liga yang lain Karena apa Menurut kami ini Liga yang amat sangat ketat Dari segi administrasi Dari segi Sponsor Saya lihat disini Banyak sekali Ini merupakan Sesuatu yang Amat sangat istimewa Bagi kami Apalagi Liputan-liputan Diliput oleh Media-media Seperti Katakanlah Salah satu Media televisi nasional Ya Kerasain sih Yang pasti banyak belajar Sebagai pemain Dan juga sebagai Satu tim Kita banyak berkembang Progresnya udah Meningkat banget Dari awal sampai akhir Kita kan juga Tim yang baru ya T5 ini Terus ya Ide-nya banyak belajar sih Kalau menurut saya Menangkat dari Studium Atlet itu Banyak sih ya Selain kita Juga berusaha Untuk Memaksimalkan Prestasi akademik Sangat-orang akademik Kita tuh juga Ini juga tantangan kita Untuk biar kita bisa Lebih memanajemen Laku antara Meningkatkan Hobi kita Sama Meningkatkan nilai kita Di kuliah-kuliah Dari Studium Atlet itu Saya belajar Kita gak cuma Berkembang akademis Kalau di kuliah Tapi juga bisa Memangin diri Di non-akademis juga Kami tim Futsal Uyibu Menjahkan Indonesia Tunggu kami Di lima Futsal Tunggu kami Nah di segmen Nah di segmen kali ini Kami akan mengulas Top score Di lima futsal West Java Conference Beberapa nama Mencuat Menjadi pencetak Gol terbanyak Sepanjang perhalatan West Java Conference Di sektor putra Ada Dery Nur Hidayat Pivot dari Uninus Yang akhirnya Menjadi pemuncak Daftar Pembuat gol Terbanyak Sementara di bagian putri Iisri Rahayu Dari UPI Menjadi pengumpul Gol terbanyak Nah selain Ulasan top scorer Kita juga akan menikmati Deretan Gol-gol terbaik Di sepanjang West Java Conference Dan langsung saja Kita simak Keliputannya Berikut ini Sejak awal Pergeralan lima Futsal West Java Conference Perbincangan Soal top score Sudah mencuat Selain pembicaraan Tentang tim Kandidat juara Beberapa nama Pemain mengemuka Jadi kandidat top score Sebagian Di antara mereka Berlabel Pemain pro Dari sederetan Main digadang-gadang Jadi top score Mencuatlah nama Dari Hidayat Pivot Uninus Di puncak daftar Pencetak gol terbanyak Mahasiswa jurusan Pendidikan luar sekolah Uninus ini Berhasil Menggetarkan jalan lawan Sebanyak tujuh kali Sepanjang Pegelaran WJC Berikut Deretan gol-gol Dari Hidayat Tiga pencetak gol terbanyak putra Di West Java Conference Di bagian putri Nama pemain profesional Universitas Peridikan Indonesia Mencuat Sebagi kandiat top score Dari deretan nama itu Menyeruaklah nama sosok Iis Sri Rahayu Mahasiswi Kelahiran Belumajang ini Menjadi top score WJC Dengan mencetak Tujuh gol Kekawang lawan-lawan timnya Berikut adalah Empat pencetak gol terbanyak putri Di West Java Conference Terima kasih telah mencetak 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 Di West Java Conference Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton